Ketika saya memiliki hodam keraputif Saat itu saya mendapatkan petunjuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Yang menurut saya ini menarik untuk saya jawab Yaitu komentar dari video Ciri-ciri manusia yang memiliki hodam Ini adalah komentar dari Mas Faisal 001 Komentarnya begini Berarti kamu cepat marahlah kamu punya kan Nah, jadi disini saya akan menjawab Yaitu jawaban saya Ya, saya punya jin hodam keraputif hanuman Tapi itu dulu Ketika saya memiliki hodam keraputif Saat itu saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi Ketika saya bermimpi, saya ketemu kakek saya Saya ingin memiliki hodam Dan saya dikasih hodam keraputif Ketika saya ingin mendapatkan hodam tersebut Saya melakukan dengan cara Berpuasa Nah, uniknya waktu itu Saya dikasih arahan Dari almarhum kakak saya Melalui mimpi Saya berpuasa dimulai dari Jam 12 malam Sampai jam 12 malamnya lagi Jadi bukan dari subuh sampai makhrib Bukan Saya hanya sahur dengan 1 pisang dan 11 air putih Saya merasakan dalam diri saya sangat lemas Saya sangat lemah Saya tidak sampai saya tidak memiliki tenaga Setelah saya berpuasa Selang satu hari Waktu saya habis sholat maghrib Saya wirid Saya semedi Saya mendapatkan hodam tersebut Dan mulai waktu itulah Saya memiliki hodam keraputif Setelah saya memiliki hodam keraputif Saya merasakan efek-efek pada diri saya Yaitu saya memiliki pandangan mata yang lebih tajam Saya memiliki kebatinan yang lebih tinggi Dan saya memiliki sensitivitas yang lebih peka Saya juga bisa melakukan karomah Mungkin buat teman-teman yang mengenal dunia supernatural Tahu tentang karomah Jadi semacam kita dirasuki oleh kerah Dan kita berperilaku seperti kerah Namun kita memiliki energi yang luar biasa Yaitu energi dari jin hodam tersebut Saya juga pernah melakukan atraksi debus Yang saat itu sebenarnya yang merasakan sakit bukanlah saya Melainkan hodam tersebut Jadi saya tidak merasakan sakit ketika saya melakukan atraksi debus Namun dibalik efek-efek positif Banyak sekali dampak-dampak negatif yang saya rasakan ketika saya memiliki hodam keraputif Saya menjadi orang yang lebih emosional Saya menjadi pemarah Saya mudah tersinggung Dan lain sebagainya Yang menurut saya itu adalah efek-efek yang kurang bagus untuk diri saya sendiri Maka dari itulah saya melepaskan jin hodam keraputif tersebut Jadi sekarang saya sudah tidak memiliki hodam keraputif tersebut Namun sampai sekarang saya masih tahu keberadaan jin hodam tersebut Saya tidak menyarankan Anda untuk memiliki hodam Dan saya juga tidak melarang Anda memiliki jin hodam Karena itu adalah hak sepenuhnya Anda sendiri Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya Jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol like Dan share kepada teman-teman yang belum tahu tentang hal ini Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih